Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan gegasannya kini, pertinya mengambil sebuah misi pembasmian tingkat D. Namun berbeda dengan misi yang diinginkan Del sebelumnya, apa yang harus dibasmi kali ini bukan hewan magis, melainkan tikus di suatu basement. Dengan kata lain, misi kali ini hanyalah pekerjaan bersih-bersih namun dengan tingkatan yang cukup tinggi. Sehingga bisa dikatakan pula bahwa misi kali ini sesuai dengan keinginan semua orang, yaitu mengambil misi dengan tingkatan lebih tinggi, dapat memperluas koneksi, dan tentunya tidak berbahaya. Karena bagaimanapun misinya hanya menangkap tikus, dan satu-satunya yang berbahaya adalah kebodohan seseorang. Dan karena menangkap tikus adalah hal yang menantang dan tidak berbahaya, maka yang paling bersemangat adalah Del dan Nokopara. Sementara itu, Blast menjadi tukang angkat barang karena terlalu lambat, dan Roxy hanya memegangi karung yang digunakan untuk menampung tikus. Tentu tidak banyak masalah dari misi menangkap tikus, kecuali ketika Blast menemukan sebuah lubang di tanah. Walau semua paham bahwa lubang tersebut menjadi jalan masuk tikus, namun tetap saja Del masih penasaran. Karena selanjutnya, orang Tolol ini memukul-mukul lubang tersebut hingga akhirnya amblas dan membuat semua orang terjatuh. Dan inilah contoh mengapa Del diangkat terlalu ceroboh, karena selalu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Sampai-sampai Nokopara yang berkepala kuda saja selalu menasehatinya untuk sesekali menggunakan kepalanya sebelum bertindak. Mengesap pingkat kecerobohan Del, kini semua harus mencerjalan keluar karena jatuh cukup dalam dan tidak mungkin bisa dipanjat. Dimana nampaknya mereka terjatuh ke dalam terowongan bawah tanah kuno yang telah ada semenjak perang besar manusia iblis. Karena bagaimanapun, kota Rikarisu adalah markas kaisar iblis Kisirika atau pemimpin res iblis pada perang besar pertama. Sehingga bukan hal aneh bila terdapat banyak terowongan bawah tanah yang mengerah ke banyak tempat termasuk Istana Kisirika sendiri. Mengesapingkan banyaknya terowongan yang ada yang menjadi masalah adalah Roksi atau yang lain tidak bisa berbuat banyak. Pertama, walau merupakan penyihir, Roksi tidak bisa menggunakan sihir api untuk memberi penerangan. Alasannya karena Roksi tidak pandai mengendalikan api, sehingga bisa saja api yang diciptakannya malah tidak terkendali hingga akhirnya meledak. Kedua, mau tidak mau semua orang harus mengandalkan instingnya untuk mencari jalan, karena tidak ada satupun yang memiliki pengalaman menjelajahi terowongan. Sehingga karena itu entah berapa kali mereka harus menemui jalan buntu, karena tidak tahu harus melewati jalan mana ketika berada di suatu persimpangan. Terakhir, Nokopara sama sekali tidak bisa tenang dan terus berteriak dirinya tidak ingin mati. Dimana sekali lagi Nokopara meneriakan ketidak inginannya mengambil misi tingkat D, karena berpikir sudah terjebak dan akan mati kelaparan. Di sisi lain, Roksi tampak berkebalikan dengan Nokopara karena cukup percaya diri tidak akan mati kelaparan di sana. Karena mengesampikan air yang bisa diciptakan sihirnya, Roksi pun tidak masalah bila harus memakan tikus yang berkeliaran di sana. Dan tentu hal tersebut membuat Nokopara kembali merengek, karena dirinya tidak ingin menjadikan tikus sebagai makanan terakhirnya. Namun, mengesampikan Nokopara, tikus yang ditangkap Roksi ternyata mengarah pada suatu jalan yang tertutup reruntuhan. Dimana nampaknya jalan tersebut adalah jalan keluar, hanya saja dipenuhi monster kelelawar yang sudah menunggu. Dan di sini Roksi mempelajari hal baru sebagai penyihir, karena ketika mencoba mengeluarkan sihir apinya, Nokopara langsung membantingnya dan memintanya berhenti. Bukan tanpa alasan, Nokopara sengaja mengetikkan Roksi agar tidak membunuh semua orang. Karena menggunakan sihir api di tempat tertutup sangatlah berbahaya, karena bukan tidak mungkin yang lain akan ikut terbakar. Sehingga Roksi harus belajar mengeluarkan sihir sesuai kondisinya, dan di sini Dale memintanya menggunakan sihir angin. Alasannya karena Dale ingin melemparkan sebuah kantong bersih rempah, yang berfungsi sebagai gas air mata yang bisa melumpuhkan kelelawar. Dimana sihir Roksi sendiri berfungsi menyebarkan rempah tersebut, sehingga banyak kelelawar yang lumpuh karena jangkauannya semakin luas. Hal tersebut bisa dilakukan Dale karena merupakan pendekar pedang teknik Dewa Utara, yang mana teknik Dewa Utara memang terkenal dengan kreatifitasnya, karena penggunanya menggunakan banyak trik untuk menyerang dan bertahan. Sehingga sisanya Roksi di bawah Blaise melarikan diri karena kaki mungilnya tidak bisa mengimbangi kecepatan yang lain. Namun belum selesai di sana, selanjutnya muncul monster lain yaitu tikus raksasa. Walau memiliki ukuran besar, namun tikus ini cukup lincah hingga Dale dan Nokopara tidak bisa melukainya. Dan untuk itu Roksi mencoba memerangkap si tikus dengan membekukan kakinya menggunakan sihir es. Sehingga akhirnya Dale pun berhasil menghabisi si tikus, sebelum akhirnya menemukan jalan keluar dan mereka pun pulang dengan selamat. Walau semua ini terjadi karena ulah Dale yang ceroboh, namun berkat negosiasi Nokopara mereka mendapat uang lebih. Bahkan bukan hanya itu, mereka pun mendapat uang tambahan dengan menjual bagian tubuh monster tikus tadi. Dan dengan uang tersebut, Roksi dibawa oleh pertinya menuju toko armor. Dimana Dale membelikannya sebuah jubah penyihir, dan semua termasuk Nokopara tidak keberatan. Karena berkat Roksi lah mereka selamat. Karena andai tidak ada Roksi, maka mungkin mereka sudah mati ketika melawan tikus tadi. Di sisi lain, walau sudah senang dengan jubah barunya, Roksi sempat tertarik dengan topi penyihir. Namun ketika Dale menawarinya, Roksi menolak, karena sudah merasa senang dengan jubahnya. Karena bagaimanapun jubah tersebut adalah hadiah dari teman-temannya, sehingga Roksi yang biasa memasang wajah mua kini tampak gembira. Sampai-sampai kala itu Roksi tidak segan mengutarakan perasaannya mengenai bagaimana mereka telah menjadi parti yang hebat. Sehingga dengan demikian, Roksi berhasil menjalani misi pertama bersama partinya dengan selamat, walau dengan berbagai masalah yang ada. Dengan kesuksesan misi tersebut, selanjutnya Roksi dan teman-temannya terus berjuang hingga 3 tahun pun berlalu. Walau selama itu, Roksi merasakan banyak hal pahit selama berjuang bersama teman-temannya. Namun setidaknya, Nrika Risuutlams berhasil menjadi apa yang digagas Roksi. Karena kini banyak orang yang telah mengenal mereka, tanpa perlu banyak mengambil misi berbahaya yang dapat mengancam nyawa. Karena selama 3 tahun ini, Roksi masih sering mengambil misi bantu-bantu, sehingga banyak orang yang mengenal Rika Risuutlams karena itu. Dan tepat pada saat ini, setelah menjalani misinya, Roksi resmi naik level menjadi petualang tingkat B. Dimana di saat yang sama, Dale, Blaise, dan Tokopara sudah mencapai tingkat B juga, sehingga mereka bukan lagi parti yang isinya sekumpulan pemula. Dan tentu hal tersebut membuat semua orang sangat bersemangat karena usaha yang telah mereka lakukan tidak berakhir sia-sia. Bahkan saking senangnya semua orang kala itu, Roksi tidak pernah terpikir bahwa hari-harinya bersama teman-temannya akan berakhir. Dengan kata lain, kini terdapat sebuah death flag yang muncul, yang akan mengakhir petualangan Roksi bersama teman-temannya sebagai anggota parti Rikari Risuutlams. Dan terakhir, dengan demikian, kali ini Roksi kembali mempelajari dan merasakan hal baru. Yaitu bagaimana cara menjadi penyihir yang baik, hingga bagaimana rasanya berjuang bersama teman-temannya melewati segala kesulitan yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.